hai hai semua kembali lagi di Alvin koketil hari ini aku sama mongku ya si Maca ya teman-temannya udah aku kasih nama Maca karena warnanya hijau kayak minuman itu green tea jadi ini simongnya ya teman-teman ya Nah ini mongnya tuh ini spednya jadi Hai pendulnya kira-kira seginilah teman-teman panjangnya segini lah ini kan ada besinya ini jadi kira-kira panjang bentuk sini jadi bisa langsung masuk ke tembolo ya teman-teman ya untuk Hai untuk panjang pentil kira-kira kalau di sped ini ya teman-temannya sped yang aku pakai ini jadi panjang pentil itu ketinggian kira-kira kalau dari dari apa namanya dari yang potongan besi ini kan ada besinya nih temen-temennya yang masuk ke tembolo itu kira-kira 10 mili temen-temen ketinggiannya dari sini sini ngitungnya jadi untuk pegangan ya di potong sekitar 15 mili ketinggiannya jadi ini untuk di apa ya untuk masuk ke besinya terus ini di kabel T ya teman-teman ya fungsinya apa biar saat spednya apa ya terhentak-hentak sama si baby parrotnya dia nggak lepas temen-temen jadi nggak ada risiko bukan nggak ada ya mengurangi risiko pentil tertelan nah itu olah satunya itu apalagi burunya kalau kayak SC gitu kadang agresif ya ini makannya Hai isi perkembangannya ya di hari kedua di tempatku Oh ya coba kita responnya macam kalau yang belum respon kayak gini aku bilang temen-temen tuh kita stimulus pakai jari gini jadi pentil pasti masuk karena kalau untuk baby-baby gini nih pentil pasti belum mau belum mau mangap ya dia kadang mangapnya itu nggak seperti SC ya temen-temen ya yang dari awal itu udah kelaparan minta makan minta makan gitu kita cek dulu ya tembolnya udah kosong dulu tapi kalau kulihat sih udah udah kosong ya karena terakhir ngasih makan tadi siang jam satuan tidak mau jam 7 nih nih kelihatan nggak ya ah ini ini kayak gini temen-temen stimulus kayak gini nih di jepit gini kan dia nanti mangap nih tuh kalau belum bisa mangap agak dipaksa ya tuh kita masukkan pelan-pelan nggak perlu apa namanya nggak perlu buru-buru biarkan dia nelan dulu temen-temen ya jangan langsung di push dorong 12 mili makanannya wih tadi aku kasih 12 mili ya untuk tingkat kekentalan itu jangan terlalu apa ya jangan terlalu kental kali maksudnya gimana ya kurang air gitu jadi kayak keras gitu temen-temen jadi sedikit lembek ya temen-temen ya jadi kayak ya kayak bubur lah temen-temen ya bubur untuk bayi manusia gitu lah tapi sedikit lebih kalau pas dituang itu adonannya masih bisa jatuh dari sendoknya temen-temen ya kadang aku kalau udah agak besar kayak si pinepel itu itu kadang untuk jatuh ke sendok udah segitu kental lagi temen-temen karena burung-burung udah besar itu ya kebutuhan air nggak terlalu banyak gitu nanti nanti kalau terlalu encer kalau yang burung besar nanti kurang nutrisi temen-temen ya kalau untuk kecil-kecil kayak gini ya harus banyak air biar mudah dicerna temen-temen ya itu alasannya biar mudah dicerna tuh kayak gini nih nih tingkat kekendalannya nih nih temen-temen bisa lihat tuh tuh gitu kan jadi nggak nggak yang air apa ya cair kali sampai kadang kalau cair kali itu di ginikan si sepennya bisa sampai netes-netes temen-temen itu 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 nggak rekomendasi ya untuk aku ya untuk yang udah ukuran segini ya itu untuk bebian cocok temen-temen yang umur-umur di bawah lima hari yang cair-cair kayak air kayak susu ya itu cocok tapi untuk yang udah ukuran segini kalau terlalu cair kasihan temen-temen nanti dia terlalu kalau cair kan otomatis makanannya itu sedikit ya kandungan makanannya lebih banyak airnya akhirnya dia kekurangan nutrisi kalau mau cair kayak gitu ya sepetnya jangan sehari dua kali atau tiga kali empat kali temen-temen ini kita kasih makan lagi ya ini ini udah sedikit respon saja tapi dia enggak tahu sepet nah Hai tunggu ya dia belum tahu sepet temen-temen jadi harus diarahkan sama sepetnya pelan-pelan aja dia dia sambil kayak terstimulus dikasih makan tuh tuh oke pelan-pelan nah kayak gitu ya tuh temboloknya udah udah penuh kali nanti bentar ya nanti ku lihatin temboloknya seperti apa Oke ini nih khusus Hai lihatin temboloknya sebesar apa temen-temen kalau dihabis makan tuh tuh tihati ya jangan sampai kegencet kalau ngangkat-ngangkat ini tuh beneran bisa lihat tuh disininya besar kan tuh nah seginilah kira-kira ya temen-temennya 12 mili cukup untuk untuk ukuran segini ya nanti kalau semakin besar bisa nambah ya bisa nambah jadi 15 mili maksimal pokoknya 15 mili lah untuk burung ini ya kalau mau 8 mili juga bisa temen-temen ya cuman aku rekomendasi sih 12 mili karena dia dari ukuran pineapple lebih besar temen-temen ya SC aja itu bisa 15 itu 15 mili jadi dia kita kurangin jadi sekitar 12 mili biar apa takutnya kalau terlalu banyak temen-temen dia nanti apa ya ngap lah untuk penapasannya kurang lancar lah jadi kalau buat temen-temen aku rekomendasikan kasih makan kira-kira 10-12 mili aja temen-temen ya 10-12 mili jangan terlalu encer kali ya kayak susu gitu jangan terlalu kental terus kalau setelah makan gini temen-temen aku saranin di observasi ya temen-temen ya observasi itu kita amati ya Nah setelah kita kasih makan tuh kita amati apakah dia bisa santai gitu nah seperti ini kan temen-temen bisa lihat santai kan tidak ada tanda-tanda dia mengalami masalah saat kita kasih makan atau bagaimana gitu temen-temen nah ini kan santai dia tenang berarti kita kasih makan dengan baik gitu loh dengan baik dan safety atau aman kayak gitu itulah kelebihannya kalau kita ngasih makan langsung ke tembolo temen-temen yang pasti prosesnya bisa lebih cepat lebih cepat terus lebih aman tapi kadang mengurangi apa ya stimulus dia untuk makan temen-temen ya jadi kalau di loloh indukan atau di loloh secara natural sebenarnya si burung ini kan lidahnya merasakan dari makanannya yang di loloh indukan biasanya kalau yang bagus sih di stimulusnya nanti kalau kita lagi pas santai kita coba cepetkan di mulutnya dulu temen-temen ya biar dia merasakan makanannya terstimulus jadi dia terbiasa ngebuka lebar mulutnya nah itu ini karena dia baru dua hari ini hari kedua lah ya kan kemarin aku ngambil sekitar malem lah sore gitu berarti ini anggap aja satu hari dua malem di tempatku jadi aku masih coba cepet langsung masuk tembolo dulu nanti kalau sudah dia responnya udah mulai udah mulai duduk lah ya udah mulai duduknya baik ini kan duduk masih kesusahan juga dia duduk itu jadi nanti bakal di stimulus dulu di stimulus kita ada sepet di mulutnya dulu di depan mulutnya dia pastikan manggap nih atau kalau nggak mau manggap ya kita gini kayak tadi gini tapi sepetnya jangan masuk ke tembolo ya di depan aja tuk kayak gini nih terkini biar dia merasakan sih makanannya nih nih kayaknya masih ada sisa ya di sepetnya netes tuh ya dia ada stimulus kayak ngunyah-ngunyah gitu ya dia tahu kalau sedang dikasih makan temen-temen ya karena nanti biasanya ada beberapa buruk khususnya yang sering terjadi ya pineapple ISC pokoknya small corner ya dari golongan pineapple ISC green cheek terus sama ini moh mom parkit atau quaker parrot yaitu ada kalanya susah di sepet temen-temen ya itu sering terjadi sering terjadi susah di sepet karena ya memang apa ya burung-burung ini yang kategori ini tuh apa ya punya karakteristik yang berbeda cara dia makan jadi kadang ada dia menolak untuk sepet ini karet sepet ini kalau dia masuk atau dia nggak mau buka mulut itu wajar paksa aja kalau nggak mau buka mulut itu aman kok temen-temen ya nanti pas dia mulai ini kalau enggak nanti coba nanti kalau sudah mulai agak besar kira-kira udah mulai belajar terbang usia-usia satu setengah bulan itu kalau dia nggak respon ya coba porsinya dikurangi makannya kita kurangi kita coba dia mau respon nggak kalau tetap masih nggak mau respon coba kenalkan dengan biji-bijian kayak si Starla itu itu dulu ya udah di sepet susah respon susah akhirnya apa aku kenalkan biji-bijian dengan pointer temen-temen pakai pointer yang kemarin di konten-konten ke sebelumnya silahkan buka aja pointernya macam mana aku kenalkan itu akhirnya dia mau respon dengan si milet temen-temen akhirnya ya sekarang ya FF udah oke itu bisa dibuktikan dengan video-video yang aku upload di konten sebelum ini itu dia FF kayak gitu aman temen-temen dan dia respon malah landingnya yang paling oke daripada si happy si happy yang respon sepet malah kemana-mana tapi sekarang keduanya itu kalau FF aku responkan pakai pointer semua sama aja temen-temen ya mau respon pakai sepet atau pointer makanan yang pakai biji-bijian itu sebenarnya menurut aku sama aja sama aja kok bondingnya kok yang penting semuanya itu hand feed jadi semuanya burung itu ngambil makanan dari tangan kita langsung jangan pernah masih makan di kandang kalau hanya untuk extra food kita taruh di kandang itu nggak masalah contoh kayak buah-buahan atau bagaimana atau pelet pelet peret suprem kayak gitu itu kan awalnya suka sering susah itu di kasih dari tangan kan kita coba taruh aja di kandang 1-2 5 butir atau apa untuk biar dia menstimulus itu makanan biar dia terbiasa nah itu nggak masalah temen-temen ya gitu tapi kalau selebihnya makanan wajib pokok ya harus dari tangan kalau mau untuk latihan replay atau trik atau bagaimana kalau biar tetap bonding ya tetap harus dari tangan nanti kalau terbiasa makan di kandang ya memang bonding tapi bondingnya itu nggak akan se-se-bagus kalau kita hand feed temen-temen ya itu oke ini perkembangannya dia di hari kedua ya hari kedua di sini nah ini kayak gini ya badannya udah mau sebesar ini tempat udah mau sebesar telapak tangan nih dia bodinya semoga dia bodinya jumbo ya kalau kulihat sih bodinya besar ini temen-temen ya karena beberapa burung ini ada yang bodinya besar ada yang bodinya medium ada yang bodinya kecil tapi dimaksudnya bukan untuk mengklasifikasikan jenis parent ya teman-teman bukan itu tapi bodi dari si mongnya ya atau yes atau pineapple kayak gitu kayak si happy itu itu termasuk kategori bodinya yang lumayan besar temen-temen daripada saudara-saudaranya kayak gitu kayak genetik lah gitu kayak titik bawaan dari induknya kayak gitu lah ini semoga dia dapat genetik yang punya bodi yang jumbo ya temen-temen ya makanya dari pertama dari baby yang usia-usia segini usia ya pertumbuhan paling maksimalnya ya kita kasih makanan terbaik temen-temen ya kasih ya kalau yang bagus tuh kayak itu atau A21 atau A19 terserah bebas sih temen-temen karena itu beda-beda tipis ya cuma beda di nutris ya jadi kandungan protein protein aja temen-temen kalau A21 lebih kandungan proteinnya lebih besar berapa persen gitu kalau yang A19 lebih kecil gitu-gitu aja sih sebenarnya tapi kandungannya kurang lebih sama tingkat wanginya juga sama temen-temen jadi pakai yang mana aja sebenarnya enggak masalah sih itu jadi kalau dikasih pakan terbaik ya biar pertumbuhannya terbaik dulu gitu temen-temen karena kalau sudah di usia dua bulan ya pertumbuhannya sudah mulai menurun temen-temen ya untuk naikin bodi lagi kalau di small-small parent ini ya sudah sudah mentok ya biasanya ya tinggal dia biasanya memperpanjang bulu gitu jadi kesannya sedikit lebih besar padahal ya badannya kalau menurut aku sudah sudah mentok disitu di usia-usia satu setengah bulan dua bulan itu udah mentok mungkin terlihat lebih besar ya karena bulunya makin lebat kan gitu jadi di usia-usia rentan yang satu setengah bulan kebawah itu kalau bisa dikasih makanan yang terbaik lah temen-temen ya bukannya apa ya bukannya makanan lokal kita itu kurang baik bukan cuman yang namanya ada harga ada kualitas ada penelitian yang sudah panjang gitu kan terus dari segi bau juga berbeda segi bau segi kualitas segi gilingan si padipadiannya juga berbeda ya temen-temen sangat sangat jauh berbeda teknologi penggilingannya itu sudah sangat berbeda jadi ya wajar lah kalau harganya yang import itu lebih lebih mahal karena ya kualitasnya lebih bagus kedua yang namanya barang import pasti lebih kena biaya cukai lah temen-temen ya untuk masuk ke negara kita kena pajak dan sebagainya ya pasti lebih lebih mahal tapi yang pasti terjamin nutrisinya terjamin gitu itu sih kalau untuk makanan-makanan lokal yang kayak untuk burung memang yang import kayak A21 masih yang terbaik sih temen-temen ya karena rata-rata penghobi parrot semuanya pakai itu temen-temen ya dari usia baby sampai yang tua dari ukuran extra small sampai yang large kayak makau gitu semuanya pakai kebanyakan pakai A21 temen-temen kalau nggak kayak itu antara itu lah yuk oke mungkin itu aja biar kontennya udah terlalu panjang 16 menitan ini semoga bermanfaat ya pembahasan hari ini biar kita aku sengaja share sebenarnya ya nggak bermaksud untuk menggurui ya temen-temen ya cuman ini yang aku pahami yang aku tahu cara merawat si baby-babiannya apalagi kalau cuma kayak gini ini nggak perlu pakai inkubator temen-temen ya yang pakai hangat-hangat itu sebenarnya nggak perlu yang penting di dalam rumah dengan sirkulasi udara yang cukup baik dan jangan kena AC temen-temen itu ajalah jangan kena AC kita pokoknya cek-cek kondisi ruangan nah minimal kondisi ruangan itu di suhu 28 derajat lah temen-temen ya biasanya kalau malam itu kan sering turun di suhu nih ya minimal 28 kalau bisa stabil di suhu 30 mungkin itu aja semoga bermanfaat bye bye